Shalom saudara-saudara seorang bapak muslim di video berikut menyampaikan pesan cerdas buat Ustaz Abdul Somad tujuannya untuk menyadarkan Ustaz Abdul Somad supaya tidak membahas agama orang lain, tidak nyinyir dengan agama orang lain pesannya sebenarnya baik untuk Ustaz Abdul Somad sendiri untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang saya minta kepada Ustaz-Ustaz seperti Abdul Somad Anda kalau memang betul-betul menjadi Ustaz ajarkan kesejukan kepada umat fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu, apapun ajaran Anda, apapun taksir yang Anda pegang, tolong jangan diri kami kepada arah kebencian cacimaki kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama apakah iblis itu hanya ing menggoda umat muslim saja Pak Ustaz? ya iblis hanya menggoda orang yang beriman makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan yang kerasukan setan itu orang baik-baik damn jarang saya belum pernah menengok Cina kerasukan setan pernahkah Ahok itu kerasukan setan? enggak setan karena sesama setan sekarang saling menggoda karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng gereja dia dapat dosa jariah mengalir terus man sayy man sana filislami sunatan sayy adani siapa yang membuat yang tak baik dia dapat dosanya dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat setiap berbunyi bisa diberangkung oleh temeng kelempang temeng kelempang temeng kelempang temeng kelempang rasakan rasakan salam elekhem bishem yeshua hamas salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua teman-teman sekalian pada video kali ini kita akan mendengarkan Gus Islah dimana teman-teman sekalian dia ini menegur secara personal ya bahkan menyebutkan nama daripada Ustadz Abdul Somad karena ceramah-ceramah fatwa yang dibuat oleh Ustadz Abdul Somad ini sangat membahayakan umat beragama gitu ya jadi menggiring orang ya untuk membenci gitu ya sesamanya membenci agama lain dan juga tentu saja teman-teman sekalian membuat ajaran Islam itu sendiri itu dianggap tidak baik dengan adanya pengajaran-pengajaran seperti yang diajarkan oleh Ustadz Abdul Somad jadi itu hanya salah satu contoh jadi sebenarnya dia menghimbau kepada Ustadz-Ustadz yang lain juga sama dengan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad seperti Ustadz Ahmad Kainama Ustadz Agustan kemudian ada Ustadz Bangun Samudera ada Ustadz Jairene Handono ada Aristo ada Donditan dan ada Yonatan Nandar banyak lagi ya polemikus muslim yang kemudian itu pengajaran mereka itu ya cenderung untuk provokatif ya terhadap umat beragama nah oleh karena teman-teman sekalian mari kita mendengarkan video berikut ini tolong sampai selesai supaya tidak gagal paham berikut videonya saya minta kepada Ustadz-Ustadz seperti Abdul Somad Anda kalau memang betul-betul menjadi Ustadz ajarkan kesejukan kepada umat fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu apapun ajaran Anda apapun taksir yang Anda pegang tolong jangan giring kami kepada arak kebencian cacimaki kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian jangan kemudian atas nama taksir-taksir Anda sendiri kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas legalisir terhadap umat itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja iblis hanya menggoda orang yang beriman makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan yang kerasukan setan itu orang baik-baik jarang saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan pernahkah Ahok itu kerasukan setan tidak karena sesama setan tidak orang saling menggoda wah enaknya jadi umat Islam ya sebaliknya jika seandainya ada orang Kristen yang bilang begitu ke Abdul Somad gimana menurut teman-teman muslim apakah ketika orang Kristen menghina Abdul Somad dalam gereja itu boleh atau barangkali menurut muslim kebenaran itu letaknya pada mulut berbisa yang hobinya menghina orang lain oh itu bukan ajaran islah Bupatimah tapi oknum ini yang bicara ulama loh masa dirimu yang lebih ngerti daripada Abdul Somad Abdul Somad punya sejuta umat lah yang jadi umatnya masa lebih pinter daripada Abdul Somad ya Abdul Somad dan umat Islam harus tahu bahwa kita sekarang berada di tengah zaman internet dan bukan zaman jahiliah itu sadari ya jangan pura-pura tidak tahu setiap ceramahmu akan diakses orang dengan sangat mudah jadi ketika kamu berceramah menghina orang dan menghina agama orang tentu menjadi konsumsi publik nah jika sudah menjadi konsumsi publik maka akan melukai hati orang yang tidak terpaham dengan kamu seorang ulama masa gak tahu resiko ini jangan lempar batu sembunyi tangan dong alias merasa tidak punya salah begitu kemudian dokter kebencian yang kamu sebarkan pada pengikutmu akan diimani oleh orang awam seperti halnya yang diajarkan ustad dalam masjid oke apakah yang kalian lakukan ini adalah kebenaran jika sadar ini kesalahan kenapa Abdul Somad masih terus dibela tapi sebaliknya kalau yang bicara itu umat Kristen walaupun yang disampaikan sesuai dengan data dari kitab suci sendiri apakah kalian bisa terima buktinya yang Kristen mudah diciduk sedang kalian itu bebas bicara dan apakah jika kalian berhasil membungka mulut orang Kristen ini dianggap kemenangan dari Allah kalian baik selamat menonton videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang bapak yang beragama muslim di video tadi dia menyampaikan pesan terkhusus buat ustadz al-bul somad supaya ustadz al-bul somad ini kalau ceramah menyampaikan hal-hal yang memberkati tanpa harus menyinggung agama orang lain tanpa harus membicarakan iman orang lain gitu loh ya dan sebenarnya ini pesan terbaik ya buat ustadz al-bul somad supaya ustadz al-bul somad ini senantiasa menjaga nilai toleransi senantiasa menjunjung tinggi nilai toleransi ya ketika dia berbicara harusnya dan baiknya dia membicarakan agamanya saja gitu loh dia membicarakan kitabnya saja tanpa harus nyinyir dengan agama dan iman orang lain gitu loh saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati ya kalau kita melihat di media beberapa waktu lalu atau beberapa hari yang lalu ya ustadz al-bul somad ini ditolak di Kalimantan Barat ya tepatnya di Sintang ya dan ini akibat dari ucapan ustadz al-bul somad sendiri beberapa tahun lalu ketika dia mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir ya jadi alangkah lebih baiknya ketika ustadz al-bul somad ini cerama ya khusus agamanya saja ya khusus akidah di agamanya saja tanpa harus membahas agama orang lain gitu loh ya sehingga ya dia tidak terus ditolak di mana-mana ya saya perhatikan di media ada beberapa tempat di Indonesia ini ya melakukan aksi penolakan terhadap ustadz al-bul somad ya jadi seorang untungan sekali lagi harapan kita buat ustadz al-bul somad ketika dia ceramah silahkan ceramah dengan fokus membahas agamamu saja fokus membahas imanmu saja fokus membahas kitabmu saja gitu loh ya saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati ya saudara penting sekali kita menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini saya sering sampaikan bahwa kita tidak bisa pungkiri kalau agama di Indonesia ini tidak hanya satu tetapi ada beberapa agama yang sudah berdiri dan sudah disahkan oleh pemerintah dan antara agama yang satu dengan yang lainnya pastinya berbeda gitu loh terutama berbeda soal iman dan perbedaan lainnya ya jadi bagaimana kita bisa bersatu bagaimana kita tetap damai dan rukun di atas perbedaan yang ada ya hanya ketika kita saling menjaga nilai toleransi artinya hidup toleransi hidup saling menghargai satu dengan yang lainnya dan itu sangat baik saya rasa dan memberkatilah banyak orang ya jadi salam Tuhan sekali lagi mari kita saling menghargai ya apalagi kalau berbicara agama ini sangat apa ya sangat sensitif salam Tuhan jadi mesti hati-hati kalau berbicara tentang agama jadi lebih baiknya ya kita bicara agama kita saja jangan membicarakan agama orang lain supaya hubungan kita tetap terjalin dengan baik nah salam Tuhan selebihnya silahkan tulis tanggapan di kolom komentar berikan tanggapan atau komentar yang baik yang positif terutama komentar yang memuliakan Tuhan Tuhan berkati kita semua selamat 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 selamat